Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini kita lagi ada di Padang Panjang untuk menyalurkan donasi yang teman-teman sudah donasikan melalui PPLC dan YI Padang untuk korban galodo yang ada di Sumatera Barat dan Alhamdulillah hari ini kita tahap ketiga ya Penantaran ketiga ya GJB kita kemarin yaitu perlengkapan sholat, berbagi perlengkapan sholat dan Quran untuk warga yang terdampak dari galodo Alhamdulillah hari ini kita dibersamai oleh kawan-kawan di PPLC Panang Panjang Masya Allah, luar biasa Terima kasih atas kedatangannya supportnya luar biasa dari YI Padang dari YI PPLC Padang Di sini kita ada terdampak dari 23 kakak yang di daerah Jembatan Kambar Perbatasan Panang Panjang dan Tanah Datar yang mereka dititipkan di rumah ini ada sekitar 5 kakak dan mungkin 23 kakak akan menyusul ke sini karena jalan ditutup tidak ada yang bisa melewati jalan ke bawah Aksesnya ditutup jam 5 baru terbuka Nah seperti itu Alhamdulillah hari ini kita akan berbagi perlengkapan sholat Al-Quran kepada 23 kakak yang ada di Padang Panjang hari ini Terima kasih banyak, jaga pengeluas kairan kapsiran bagi teman-teman yang sudah berdonasi Semoga Allah balas dengan banyak kebaikan Insya Allah, yuk kita masuk Terima kasih banyak, saya ingin menonton Terima kasih banyak, saya ingin menonton Kami dari PPLC, Sang Hoyai, Padang ini mendampingi dari PPL si Padang Pajang ini kan aku Unyidina dari Padang Ketua PPL si Padang dan Ayah Rumi beliau Ketua Ayasan Abu Yautama yang di Padang jadi kami mendampingi dari Padang Pak Jiko, Yujo Bang, sama Bunda Yud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ambo mewakili warga Jorong Aimanjur ke negara di Singalang di Siko, Ambo mengucapkan ribuan terima kasih sama sekali dengan Ibu melangkahkan kaki ke Siko menggunakan tangan untuk menggunakan bantuan baru yang Ibu bawa dan keduanya karena kini seharusnya kini Ibu itu kan adil lah kini itu ketampik bencana karena kini itu ases jalan tidak memungkinkan ajarlah untuk tamu untuk kami yang selagi keluarga jadi dibatasi terima kasih soalnya banyak-banyak terima kasih soalnya banyak-banyak semoga Allah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah maafkan hari ini mengujinkan kita kita memahami kita membuat saudara satu darah tapi walaupun kita jauh tapi Allah pertemukan kita hari ini bukan satu maksud dan satu tujuan tapi ini adalah sama kasih sayang Allah jadi tidak ada yang satu kebetulan kita hadir di hari ini pasti Allah ada sesuatu nih yang Allah inginkan dari kita atas pertemuan mudah-mudahan pertemuan ini adalah Allah yang baik dari pertemuan kita kenalkan saya Dina ya saya lupa ketua PPLC Pajaran PPLC itu adalah singkatan dari pola pertolongan Allah nah ini adalah satu komunitas yang ada di Indonesia itu banyak banget ada 140 PPLC di Indonesia yang berkumpul disitu alumni-alumi PPA nanti bapak-bapak mungkin suatu saat juga bisa kita kenalkan apa itu PPA PPA itu adalah pola pertolongan Allah bagaimana kita bisa meraih pertolongan Allah nah salah satunya ini kita bisa silaturahmi satu sama lain dan saling membantu satu sama lain itulah salah satu cara kita meraih pertolongan Allah dan juga Yai yaitu adalah Yayasan Abu Yatama Indonesia yaitu Wadah Sosial dari PPA jadi Abu Yatama PPA ini mempunyai banyak kegiatan sosial dan salah satunya hari ini kita hadir di sini untuk para korban Al-Galodo semua kerabatan dari teman-teman menyeluruhkan ke kita dan kita seluruhkan lagi kepada yang di sekitar jadi hari ini kita bawa perlengkapan sholat dan juga Al-Quran sama bagaimanapun apa yang terjadi pada kita pada saat ini mudah-mudahan salah satu apa ya bentuk cintanya Allah ke kita untuk sayangnya Allah ke kita Allah hadirkan mungkin yang menurut kita buruk mungkin menurut kita tidak baik tapi mudah-mudahan di baik ini pasti ada kadu terlendah dan insya Allah Allah siapkan untuk Bapak semua insya Allah akan Allah siapkan yang terindah dari sini semua nah mudah-mudahan dengan ada kejadian ini juga membuat kita semakin dekat semua jadi gak usah ada lagi gak ada lagi penolakan gak ada lagi kenapa ini ya Allah pasti itu sudah lewat jadi sekarang adalah pasti penerimaan kita kita balik lagi ke Allah dan minta lagi Allah-Mu'ala kita dalam pasti pasti doa kami dari teman-teman semua juga bahwa mudah-mudahan Allah terus temani bapak-bapak ibu-ibu ya dalam menjalani semua yang mungkin berat pada hari ini ya gak mudah tapi yakinlah insya Allah akan ada keindahan yang Allah sudah siapkan teman-teman kita ini dari banyak daerah jadi ini titip ya gitu untuk teman-teman yang terkena dampak pada mereka tidak mengetahui tidak menang tapi karena itulah Allah persatukan kita ya memperlihatkan bahwa ternyata saudara kita itu berada di dan mereka peduli mungkin nanti kita juga bisa mengadangkan trauma healing ya mudah-mudahan ada waktunya waktu yang pas jadi mungkin ada saudara-saudaranya yang di luar sana masih merasakan takut kecemasan dengan kondisi yang sudah dilalui gitu ya nah itu dan sedikit berat juga merasakan kiri-kiri yang sesahari-hari nah itu misalnya kita juga ada trauma healingnya mungkin juga ada anak-anak yang trauma dengan akhir trauma dengan ini juga kita bisa lakukan trauma healing jadi nanti bisa kita jadwalkan jika memang ada kita ditunjukkan kita jadwalkan untuk trauma healing Allah pilih orang-orang pilihan yang hadirkan itu aja mungkin ada tambahan dari saya Romy sebagai ketua ya mungkin sedikit tambahan mungkin Pak John Pak John ya orang-orang pilih ketua disini mungkin pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir masalah nanti ada pertemuan selanjutnya yang tentang kita hari ini memang sesuai kita semuanya kita akan jembat berkah memang semain akannya untuk lengkapan sholat dan Al-Quran donasi masih masuk jadi baru nanti disampaikan mungkin waktu ini nanti kira-kira apa yang menyesak nanti keuntuan keluarga disini yang berdampak nanti kita akan mencoba nanti fasilitasi nanti terima kasih orang memahami daaah Selamat menikmati